Berapa penghasilan atau uang yang bisa didapat dari sebuah video di Youtube? Ada beberapa referensi yang mengatakan penghasilan kasar dari Youtube itu sekitar 1 dolar Amerika per seribu views. Namun nyatanya angka itu tidak bisa kita jadikan patokan. Kenapa? Karena jika kita membuat sebuah video dan tidak ada yang melakukan klik pada iklan meski jumlah views sudah mencapai seribu, maka angka 1 dolar pun biasanya mustahil didapat. Biasanya pendapatan per seribu views bagi Youtuber di Indonesia berada di antara 0,3 hingga 0,8 dolar Amerika. Seperti ini di Indonesia dihargai 0,3 sampai 0,8 dolar Amerika. Angka ini bisa saja lebih rendah atau lebih tinggi dari negara lain, misalnya Amerika Serikat yang menghargai sebesar 1 sampai 7 dolar Amerika. Lalu mengapa bisa muncul perbedaan harga? Semua tergantung pada wilayah, jenis konten, jenis dan harga iklan, serta jumlah subscriber yang dimiliki channel seseorang. Jadi banyak sekali faktor yang akan mempengaruhi pendapatan di Youtube. Mari kita membuat simulasi. Kita katakan misalnya 1 video Richies ditonton oleh berapa Mas Fitra? 22 juta. Video Richies ditonton sebesar 22 juta dibagi seribu viewer. Kita pakai angka rata moderat saja ya, 0,5. 22 juta per seribu kali 0,5 dolar Amerika. Berapa kira-kira? 11 ribu. 11 ribu US dollar. Artinya, 1 video Richies yang ditonton sebanyak 22 ribu itu akan mendapat 11 ribu dolar Amerika. Atau sekitar, kalau kita katakan 10 ribu saja deh, 110 juta rupiah. Tapi aku mau tanya deh, sebenarnya Anda-Anda para Youtuber ini tahu gak sih cara ngitung berapa sesungguhnya penghasilan yang Anda dapat dari Youtube? KKI? Enggak. Enggak tahu? Gery, tahu gak? Lu pernah tahu gak sih kira-kira gue tuh dapatnya berapa gitu? Enggak pernah exactnya tahu berapa. Tapi do you know how to calculate? Maksudnya tahu hitung-hitungannya? Kalau biasanya aku ngitung dari Social Blade. Kalau dari Social Blade ada, karena kan tiap negara beda-beda AdSense-nya, terus bisa dihitung dari watch time. Kalau misalnya kita punya 1 juta views, tapi watch time-nya kecil juga kan pendapatannya kecil. Karena banyak banget rumusan-rumusan. Cuman kalau aku biasa ngitung dari Social Blade, ambil pendapatan yang paling kecil, karena Indonesia itu AdSense yang termasuk kecil di negara ini, terus kali tiga. Mas, ini Fitra tahu gak? Saya pernah dikasih tahu rumusnya, 45% untuk Google, 55% untuk kita, dan per seribu view itu view cost per milih, CPM namanya di Youtube. Itu ada beda-beda tiap negara. Tapi, kalau misalnya video kita ditonton 10 juta, belum tentu 10 juta orang yang nonton itu akan dikasih lihat iklan. Dari 10 juta itu akan dilihat lagi interaksi kita dengan penonton, kemudian kualitas video kita. Bisa aja dari 10 juta itu hanya 8 juta yang diberi iklan, atau bisa juga hanya 2 juta yang diberi iklan itu tergantung algoritma Youtube. Itu sangat rumit, sampai akhirnya saya pikir yaudah, saya bikin video aja, saya lihat berapa view per bulan, dan dari berapa view itu, berapa yang saya dapetin. Akhirnya saya dapet formula sendiri, itu kira-kira dari jumlah view yang datang ke video kita selama sebulan, itu kira-kira kita akan mendapat uang dalam rupiah, itu kira-kira 12 sampai 15 kali dari jumlah view ini.